Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kampus Yair Balomo Fakultas Tafia dan Kepulauan Program Pilih Pendidikan Agama Islam kelas Pak Ilima'ah Disini kami akan menceritakan salah satu dari empat kampus Yaitu Nuqman bin Sabir bin Marsman Atau biasa dikenal dengan Abu Khalifa Ilima'ah Ilima'ah Atau biasa di Pinalu? Ya itu ya bacaan yang suruh kustas Oh yang tulis cerita mas Yang Abu Anifah Iya makanya bubaca masyarakat itu materinya Bagaimana menti Tuan Nurnya kan? Karena aku yang mempaham Itu yang kita kan ucapkannya Kerempuannya kan sore sama sore tak Gila bagus Punik juga Gila-gila 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 Tidak boleh Hati-hati walk Gila gunanya Tidak bisa Tekanya Kampungnya Tidak ini Tidak mau dengan dengar wong-ongsa saya tidak mau bicara wong-ongsa dia tidak mau bicara wong-ongsa apa yang kita lakukan kita kuali melayakan dari pernikahan itu lahir insya Allah ini dari mana ayo Nukman bin Sabit bin Marsuban atau Abu Hanifah Lahir di kota Kufa pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi Dan wafat di kota Bagdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi Beliau tumbuh di dalam keluarga yang soleh dan kaya Ayahnya Sabit merupakan seorang pedagang sutra yang masuk Islam pada masa pemerintahan Kulafal Roshidin Abu Hanifah pernah melihat sahabat Rasulullah Salah satu yang dilihat walaupun tidak diriwayatkan yaitu Anas bin Malik Karena Anas itu adalah salah satu sahabat Rasul yang dipanjangkan umurnya 100 tahun Dan salah satu sahabat yang meriwayatkan banyak hadis Rasul Oleh karena itu karena dipanjangkan umurnya maka Abu Hanifah pernah melihat bukan meriwayatkan Berarti dari sini Abu Hanifah adalah tabi'in karena pernah melihat sahabat Rasulullah Dia melihat Anas bin Malik maka dia termasuk tabi'in masuk generasi kedua setelah sahabat Rasul Artinya Abu Hanifah masuk pada saman keemasan yang disabdakan Nabi SAW Artinya sebaik baik manusia ialah pada generasiku kemudian generasi berikutnya kemudian generasi berikutnya Sejak kecil beliau sudah hafal Al-Quran dan menghabiskan waktunya untuk terus menerus mengulangi hafalan atau meroja'ah hafalan agar tidak lupa Pada bulan Ramadan Abu Hanifah bahkan bisa menghatamkan Al-Quran berkali-kali Pada awalnya beliau menganggap bahwa belajar agama bukan tujuan utama Karena sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berdagang di pasar Namun setelah bertemu dengan seorang ulama besar Al-Sha'bi beliau mulai serius dalam belajar agama Al-Sha'bi mengatakan kepada Abu Hanifah Kamu harus memperdalam ilmu dan mengikuti halakah pada para ulama Karena kamu cerdas dan memiliki potensi yang sangat tinggi Setelah itu Imam Abu Hanifah pun mengikuti halakah Hamad bin Abu Sulaiman Beliau belajar selama 18 tahun kepada Hamad sampai guru beliau wafat pada 120 Hijriah Pada saat Hamad meninggal Saat itu Abu Hanifah berusia 40 tahun Dan Abu Hanifah lah yang menggantikan Hamad menjadi mufti atau mengajar murid-murid Hamad Abu Hanifah memiliki banyak guru dan murid Dimana guru tersebut berjumlah 4.000 orang guru Di antaranya 7 orang dari sahabat Nabi 93 dari kalangan Tabi'in Dan sisanya dari kalangan Tabi'in Namun beliau tidak memiliki karya yang cukup banyak Karena yang membesarkan mashab beliau adalah murid-muridnya Imam Abu Hanifah dikenal dengan ulama yang terbuka Beliau mau belajar dengan siapapun semisal dengan tokoh muklaksilah dan syia Meskipun demikian beliau tidak fanatik dengan pemikiran gurunya Said bin Abi Arubah mengatakan Saya pernah menghadiri kajian Abu Hanifah dan dia memuji Usman bin Affan Saya tidak pernah sebelumnya mendengar orang memuji Usman di Kufan Sikap terbuka ini tertanam karena terbiasa hidup dengan kelompok yang berbeda Abu Hanifah selalu berpesan kepada murid-muridnya Agar selalu menjaga adab dan tutur kata ketika berhadapan dengan masyarakat Terutama orang yang berilmu Pesan ini selalu disampaikan agar masyarakat bisa dekat dan tidak resah dengan pendapat yang disampaikan Imam Abu Hanifah tidak mau menerima bantuan pemerintah Seluruh biaya hidupnya ditanggung sendiri dan diperoleh dari hasil usaha dagangnya Hal yang berbeda dengan Malik bin Anas Pendiri mashab Maliki yang biaya hidupnya ditanggung seluruh oleh Baitul Mal Abu Hanifah hidup dalam dua kekuasaan Yaitu Umayyah dan Abasyah Pada masa pemerintahan Umayyah, Abu Hanifah hidup selama 15 tahun dan 18 tahun dengan Abasyah Salah satu cobaan yang diberikan Allah kepada Abu Hanifah yaitu Pada saat Bani Umayyah ataupun Abasyah menawari jabatan hakim kepada beliau Namun Abu Hanifah ini menolak tawaran tersebut Hal itulah yang membuatnya dipenjara dan dicambuk berkali-kali Hingga akhir beliau keluar dari penjara dan wafat Pada tahun 150 Hijriyah atau 767 Masehi Salah satu kelebihan beliau adalah kecerdasan yang dimiliki Dimana Abu Hanifah ini sangat hebat dalam berdebat Dimana salah satu perdebatan beliau yaitu pada kaum ateis Yang tidak percaya akan adanya Tuhan Kaum tersebut menganggap bahwa bumi dan seisinya Seperti bulan, bintang, dan matahari, dan lain-lain Ada dengan sendirinya tanpa ada orang yang menciptakannya Dimana pada saat itu kaum ateis mengajak Abu Hanifah Untuk melakukan sebuah perdebatan Kemudian pada saat hari itu tiba Kaum ateis dan masyarakat setempat Telah berkumpul pada tempat yang ditentukan Namun Abu Hanifah tak kunjung datang Kemudian setelah beberapa jam Mereka menunggu banyak masyarakat yang bubar Dan kaum ateis pun mengira bahwa Abu Hanifah tidak berani datang Dan merendahkan Abu Hanifah Dengan mengatakan Abu Hanifah Tidak bisa menjadi pemimpin yang baik Dan mengatakan Sesungguhnya Abu Hanifah takut dengan saya Dan ketika itu Orang-orang merasa bosan dan capek menunggu Hampir saja orang-orang tersebut pulang atau bubar Kemudian pada saat itu juga dari kejauhan Abu Hanifah muncul dan datang Dan orang-orang pun mulai merapat kembali Dan ingin menyaksikan perdebatan itu Kemudian Abu Hanifah mengatakan Sesungguhnya saya datang terlambat Karena pada saat ingin menyeberang sungai Tidak ada satupun perahu yang lewat Kemudian Pohon yang ada di samping saya Kena petir Kemudian jatuh di sungai Tidak lama setelah itu Tumbang beberapa pohon juga Dan terbelah-belah sendiri Dan terakit sendiri menjadi sebuah perahu Kemudian kaum ateis pun mengatakan Ah kamu gila Abu Hanifah Mana mungkin ada perahu yang bisa terakit dengan sendirinya Dari sini kaum ateis Sebenarnya sudah kalah debat Kalau memang sesuatu tidak akan ada Jika tidak ada yang menciptakan Lantas bagaimana dengan bumi dan seisinya Jika kaum ateis mengatakan bahwa Bumi dan seisinya tidak ada Yang menciptakan Karena mereka mengatakan Abu Hanifah pendusta Padahal mereka lah yang pendusta Allah karim 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 Rahman rahim 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 Kumlil ibadah Talqa sa'adah Hai teman-teman Nah kembali lagi bersama kami Jika tadi kisah tentang Nuqman bin Sabi Kitman Sibad Yang biasa dikenal dengan Abu Hanifah Terima kasih telah setia menonton video kami Dari awal hingga akhir video Mohon maaf Apabila ada kekurangan dalam video kami Terima kasih telah menonton video kami Terima kasih telah menonton video kami Terima kasih telah menonton video kami